Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat kerja di sebuah hotel mewah di Yogyakarta pada Rabu 27 Oktober 2021 hingga Jumat 29 Oktober 2021. Rapat kerja ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak, salah satunya mantan penyidik KPK Novel Baswedan melalui cuitan media sosialnya. Pimpinan KPK menegaskan pemilihan hotel untuk rapat kerja di Yogyakarta sudah sesuai dengan anggaran yang tersedia. Mereka juga membantah adanya pemborosan anggaran. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan rapat kerja KPK merupakan program yang sudah direncanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Selain itu pemilihan lokasi rapat di Yogyakarta sebagai bentuk stimulus bagi perekonomian daerah. Ini adalah bagian dari struktur ketatanegaraan yang menggunakan dana APBN. Fungsi dari APBN adalah distribusi bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat itu harus juga didistribusikan kepada seluas-luasnya rakyat. Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap ataupun menggunakannya. Oleh karena itu kami laksanakan di Yogyakarta. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Gerindra, Habibu Rohman, menilai rapat kerja KPK di Yogyakarta adalah hal biasa yang tidak perlu dipersoalkan. Sudahlah, kita tidak perlu ribut-ribut soal itu. Kenapa hal tersebut menurut saya jelas bukan pemborosan. Kita bandingkan dengan keuangan negara yang berhasil diselamatkan KPK, itu ratusan kriliun. Jadi berapa sih expenses untuk rapat di Hotel Bintang 5?